selamat menikmati hari ini saya mau masak mie hokien jadi teman-teman bisa lihat nanti bagaimana caranya dan kita lihat bahan-bahannya apa saja nah teman-teman ini ya bahan-bahannya yaitu pertama mie ya ini mie sudah dipukus ya jadi tinggal dimasak saja selanjutnya saya tutup dulu ya selanjutnya ini ada ayam ya ayam dan daging-daging ya rebus dan saya sudah potong-potong kita sesuai kan saja banyaknya bagaimana yang didikin ya dan ini ada bawang putih saya tidak pakai bawang merah kali ini tapi saya pakai bawang putih saja supaya dia wanginya terasa ya keciumnya ke bawang putih nah selanjutnya itu ada sawi ya ini batang sawi hijau ya sawi hijau ini batangnya saya kasih pisah dengan daunnya ya karena nanti yang saya doang masak itu ya itu batang karena batang itu dia agak lama dimasak ya kecap ladaku merica masako dan garam tipsin ya biasanya kalau teman-teman mau pakai juga saus tiram boleh ya tapi karena saya tidak ada saus tiram jadi saya pakai kecap saja dan nanti saya tandunya saya buat sendiri ya saya buat kasih pisah jadi kalau ada sawi saya yang mau buat mau makan yang mie kuah atau mie hoki yang saja ya yang tanpa kuah jadi kuahnya itu saya sudah masak dengan daunnya tadi ya daunnya tadi dengan cekir ayam cekir ayam ya oke teman-teman kita lihat bagaimana cara memasaknya wajannya kita kasih masuk minyak goreng minyak goreng baru ya mie kuah saya atau mie hoki yang saya ini terasa bawang putihnya karena saya taruhkan bawang putihnya ini bawang putihnya kita tunggu sampai dia berwarna kecoklatan ya berwarna kecoklatan apinya kita kecilkan kita tunggu sampai warna kecoklatan nah ini sudah warna kecoklatan ya sudah warna kecoklatan kita masukkan baginya ya karena ini dagingnya sudah masak kita tinggal kasih goreng goreng sangat sedikit supaya dia wangi dengan bawang putih lalu nanti kita masukkan air ya sedikit lalu ayam yang saya masak ya kita masukkan sedikit kita masukkan kecap ya masukkan garam nanti garam kita sesuaikan ya kita rasa karena tadi di kartunya sudah ada garamnya saya sedikit saya pakai masako kita sesuaikan saja nanti ya tinggal ditambah lada api ya merica merica agak banyak ya supaya bagus masanya ini sudah mendidih ya sudah mendidih saya kasih masukkan dulu-duluan batang sayur ya sawi hijau bisa juga kalian pakai sawi putih ya sawi putih tapi dimana-mana mie itu dimasak pakai sawi hijau ya nah ini batangnya dulu saya masak karena batangnya agak lama ya nanti tunggu sampai dia agak melembe sudah lembek jadi kita masukkan daunnya nah itu salah satu tips untuk masak mie ya supaya dia sayurnya tetap karena kalau daunnya duluan itu dia nanti akan layu ya dan hitam oke ini sayurnya sudah bagus ya sudah bagus apa namanya warnanya sudah sama ya kita masukkan mie-nya ya ini mie-nya saya pakai cuma satu kilo ya satu kilo ini sudah banyak sekali kita garap begini ya sampai dia sampai dia rata bercampur rata ya ini wanginya sudah wangi ya bagus ya rasanya ya sudah masak sangat wangi ya oke guys kita makan bersama oke kelimin ya saya makan si mampu eh lombok kuning bercampur rata Terima kasih. Terima kasih.